Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Oke kawan-kawan pada kesempatan kali ini Mohon izin saya untuk berbagi informasi Tentang tanda-tanda ECU Avanza yang mengalami error Yang dialami oleh 3 orang teman kita Oke yang pertama Contoh kasusnya adalah Lampu mil selalu berkedip seperti yang kita lihat bersama Ketika kunci kontak on Lampu mil selalu berkedip Dan ketika mesin hidup pun Mil juga selalu berkedip Akan tetapi mesin masih bisa beroperasi secara normal Berikutnya untuk contoh kasus yang kedua Yaitu terjadi pada mobil Avanza 2010 Yaitu kasusnya bahwa Kendaraan sangat sulit dihidupkan Akan tetapi ketika sudah hidup Mil menyala Setelah dilakukan pengecekan Ternyata muncul trouble dari CKP-nya Dan setelah CKP sensor diganti Dan juga dilakukan Pemeriksaan terhadap wiringnya Ternyata masalah masih belum teratasi Karena itu saya menyarankan Agar dilakukan penggantian terhadap ECU Karena kebetulan sudah dua kali Terjadi kasus yang serupa Dan keesokan harinya Ketika saya konfirmasi balik Ternyata memang masalah dari ECU-nya Contoh kasus yang ketiga Adalah Pada Avanza juga Untuk tipe mesin K3VE Yaitu muncul DTC bahwa OCV valve-nya Atau VVTE selenoid Mengalami masalah Dan sudah dilakukan penggantian Mulai dari OCV Kabel-kabel juga sudah dicek Bahkan ECU sudah diganti Dengan mobil yang lain Akan tetapi masalah Masih belum teratasi Jika kawan-kawan mengalami Kasus yang seperti itu Tolong saja dicek ground dari ECU Terutama ground yang untuk aktuator Sebagaimana kita ketahui bersama Bahwa pada kendaraan Toyota Ground ada tiga macam Yaitu E0 adalah ground untuk aktuator Kemudian E1 adalah ground langsung body Dan E2 adalah ground untuk sensor-sensor Oke kawan-kawan Itu informasi yang bisa saya berikan Ada kekurangannya mohon maaf Semoga Anda sekeluarga selalu sehat Dan dalam lindungan Tuhan yang maaf pengasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!